Selamat datang di kelas saya. Adapun, kali ini kita akan mempelajari mengenai rencana aksi atau action plan pada rencana alam. Untuk pertemuan kali ini, yang akan menjadi acuan dalam semua materinya adalah Peraturan Pemerintah atau PP No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penambulangan rencana. Jadi ini silahkan nanti di-google saja dan di-download. Mudah-mudahan nanti dapat membaca dan memahami lebih lanjut mengenai materi ini di dalam PP tersebut. Selanjutnya mungkin kita mulai lagi dari awal mengenai apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai bencana. What is disaster? Apa itu bencana? Jadi di sini khususnya adalah bencana alam. Tapi kita secara umum dulu lah, walaupun dia materinya tentang bencana alam. Jadi bencana atau apa sih? Yaitu suatu peristiwa atau orang kain peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh faktor non-alam seperti manusia. Kemudian dia itu bisa dikatakan bencana jika dia itu telah mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kemudian timbulnya kerusakan lingkungan, terdapat kerugian harta benda, serta menimbulkan dampak psikologis bagi semua orang yang berada di kawasan bencana tersebut. Jadi kalau sudah terpenuhi syarat-syarat ini maka barulah dia dikatakan sebagai bencana. Kemudian penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan, pergiatan pencegahan, agap darurat, rehabilitasi akibat bencana, dan mitigasi bencana. Jadi ini adalah definisi umum dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi adalah seumpulan kegiatan, jadi tidak hanya satu kegiatan saja. Jadi ada beberapa kegiatan gitu ya di sana. Yang antara lain juga termasuk di dalamnya adalah kebijakan, kemudian beberapa kegiatan teknis ya, seperti penyaluran bantuan misalnya, kemudian juga perobohan misalnya bangunan yang nyaris roboh, kemudian juga misalnya menyapu barang-barang dan benda-benda yang muncul akibat bencana gitu ya, kemudian mengadamkan jika di api misalnya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada rehabilitasi, artinya dia membangun kembali, yang sudah rusak-rusak karena bencana, dan juga ada mitigasi. Mitigasi apa? Coba, ada yang tahu? Nah ya, mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari si bencana itu sendiri. Kemudian penyelenggaraan penanggulangan bencana itu meliputi tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, ini mungkin saudara sudah mempelajari ya pada perkambuan-perkambuan sebelumnya, bahwa dalam penanggulangan bencana ada tiga tahapan utama tuh. Ada sebelum bencana terjadi, ada sesaat setelah bencana terjadi, atau ketika bencana sedang terjadi, serta setelah bencana terjadi. Nah, kalau yang prabencana, itu mungkin penyelenggaraan penanggulangan bencananya itu dilakukan dengan dua cara ya, dua ketentuan ya. Yang pertama itu seandainya tidak terjadi bencana, maka bentuk penyelenggaraan penanggulangan prabencananya adalah untuk mempersiapkan gitu, seandainya sewaktu-waktu bisa sejakan gitu. Tapi dia bisa dibilang siaga aja gitu, kayak berjaga-jaga gitu ya. Jadi tanpa ada resiko kemungkinan bencananya akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, apa contohnya? Itu misalnya membangun shelter tempat pendaratan helikopter bantuan ya, di mana kita kan tidak bisa menebak tuh kapan terjadi bencana yang kira-kira membutuhkannya gitu. Tapi tetap dibangun shelter jauh sebelum bencana yang terjadi ya. Jadi karena proses pembangunannya juga lama ya, jadi benerlah shelter untuk helikopter atau pesawat bantuan. Kemudian ada juga prabencana yang pada kondisi berpotensi bencana ya. Misalnya seperti sekarang lagi musim badai-badai gitu misalnya ya. Nah, maka dari hasil analisa atau hasil perkiraan ya, dikira-kira bahwa mungkin tidak lama lagi bisa jadi terjadi banjir. Nah, tapi banjirnya belum terjadi gitu ya. Nah, dari situ bentuk penyelenggaraan persiapan penanggulangan bencananya pada tahap prabencana adalah misalnya dengan mendirikan tanggul. Jadi seandainya nanti banjirnya sampai ke atas, nah airnya bisa terpahan oleh tanggul tersebut misalnya. Tapi itu sudah ada gejala-gejala bahwa bencananya mungkin akan terjadi seperti itu. Selanjutnya adalah pada tahap tanggap darurat. Artinya pada saat sedang terjadi bencana atau sesaat setelah bencana terjadi. Nah, contoh penanggulangannya misalnya seperti saat terjadi gempa bumi ya, lalu kemudian kira-kira satu jam, dua jam kemudian gempanya tidak terjadi lagi. Maka akan dilakukan berbagai upaya seperti mengangkat peruntuhan bangunan ya, kemudian menyelamatkan korban yang terjebak di bawah bangunan atau di bawah rurutuhan dan lain-lain. Nah, itu kira-kira bentuk contoh tanggap darurat. Kemudian juga misalnya seperti saat terjadi banjir ya, kemudian banjir yang sedang terjadi, sedang dalam-dalamnya ini ya misalnya, dan ada masyarakat yang terjebak, maka bentuk penanggulangan saat tanggap darurat adalah dengan menyelamatkan para korban yang sedang berusaha agar tidak terkena dampak banjir. Misalnya dia berdiri di rumah yang agak tinggi gitu ya, tapi mungkin sesaat lagi akan tercapai juga oleh banjir. Nah, itu yang diselamatkan. Itulah untuk kegiatan pada tanggap darurat. Kemudian bentuk penanggulangan bencana pas kea bencana atau setelah bencananya terjadi ya. Nah, ini misalnya seperti upaya pembangunan kembali gedung-gedung yang telah runtuh akibat gempa bumi, jadi mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bencana gempa buminya itu terjadi gitu ya. Atau juga misalnya, misalnya banjir ya, berarti nanti bentuk kegiatan penanggulangan bencana pas kebencananya adalah dengan menyapu material sisa banjir seperti lumpur dan sampah-sampah ya, dari dalam rumah keluar atau dari dalam gedung-gedung keluar dari gedung tersebut. Ini saya rasa saudara sudah pernah mempelajari secara umum, namun kita tentunya juga perlu melihat-lihat ulang sebelum kita masuk pada materi inti kita tadi. Nah, selanjutnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Nah, ini dia ya materi kita pada hari ini mengenai rencana aksi itu berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Kemudian ada beberapa poin yang bisa dilihat, ada sembilan poin. Yang pertama ada perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana rata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, serta juga dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. Nah, jadi mungkin silakan fokus pada tahap, pada poin A sampai poin F. Jadi, di sinilah nanti posisinya ya, rencana aksi yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi, dia itu pada tahap perencanaan, kemudian tujuannya mengurangi risiko bencana, kemudian dia berfungsi sebagai upaya pencegahan, yang mana pelaksanaannya adalah pemaduan dalam perencanaan pembangunan serta persyaratan analisis risiko bencana. Artinya nanti ketika kita telah mengkaji risiko bencana, kita telah mengetahui kira-kira apa yang mungkin bisa menimpa gitu ya, maka saat itulah dipersiapkan rencana-rencana, antara lain adalah rencana persiapan pengurangan risiko bencana ya, yang pada poin B, fokusnya pada poin A dan B, terutamanya dari A sampai E, tapi lihat yang A sampai B, itu tujuan utamanya dari rencana aksi. Nah, kemudian coba dilihat di poin E, bahwa penyelenggaran penanggulangan bencana juga dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. Artinya, dengan adanya penelitian dan pengembangan pada bidang kebencanaan, akan dapat diketahui, akan dapat dikira-kira efektivitas dari kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan, kemudian dari bencana yang sudah pernah terjadi, misalnya, apa-apa saja sih sebenarnya dampak yang mungkin dapat terjadi lagi, nah, itu yang dari penelitian dan pengembangan itulah nanti diketahui bakal risiko tersebut. Oke, kemudian untuk melakukan pengurangan risiko bencana, dilakukanlah penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, pada poin B ya, pengurangan risiko bencana. Nah, jadi dalam rangka pengurangan risiko bencana itu, dilakukanlah tuh si rencana aksi ya. Nah, jadi apa sih itu rencana aksi? Nah, secara spesifik, oh itu belum ya, dibawahin dulu definisi ya, rencana aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, di mana fokus prioritas dan sasaran, ada tiga hal ya, fokus prioritas dan sasaran ya, ini dicapai dalam periode penyelenggaraan rencana nasional penanggulangan bencana. Artinya, dia merupakan bagian dalam penyelenggaraan rencana penanggulangan bencana. Ya, itu dia sih, rencana aksi. Jadi, merencanakan tindakan, nah, ini istilahnya action plan, perencanaan tindakan atau hal-hal yang akan dilakukan dalam rangka mengurangi dampak dari bencana. Action plan for disaster. Kemudian, secara spesifik, rencana aksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana atau PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 8. Jadi, silakan nanti dilihat mengenai rencana aksi. Jadi, dia adalah kegiatan turunan atau kegiatan yang merupakan bagian dari program penanggulangan bencana. Nah, rencana aksi pengurangan risiko bencana itu terbagi dua ya. Ada yang rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana atau RAN. Kemudian, ada rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana. Nah, di sini mungkin saudara bisa lihat perbedaannya adalah dari skop ya. Di mana yang satu, untuk tingkat nasional atau satu negara ya. Kemudian, yang kedua adalah untuk tingkat daerah atau misalnya tingkat provinsi, tingkat kecamatan ya. Jadi, dia terpisah dari yang nasional. Kalau yang nasional, mungkin rencana aksinya, skopnya untuk kira-kira bencana yang mungkin menimpa secara nasional atau skalanya besar. Sedangkan kalau yang daerah, mungkin hanya spesifik pada daerah-daerah yang tertentu dengan karakteristik bencana daerahnya sendiri. Seperti misalnya daerah-daerah pinggir laut, berarti ya rencana aksi daerahnya nanti berkaitan dengan misalnya ancaman pembak pesan atau tsunami misalnya. Kemudian, daerah-daerah pegunungan ya, dekat-dekat gunung, mungkin rencana aksi daerahnya nanti berkaitan dengan rencana aksi saat misalnya terjadi gunung meletus. Seperti itu, kegempah pulkani, gitu ya. Jadi, dia terbagi, gitu ya, antara nasional dan daerah. Nah, misalnya adalah rencana aksi nasional atau RAN pengurangan risiko bencana. Yaitu dilakukan pada tingkat nasional, di mana rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah dan pemerintah masyarakat, lembaga usaha yang dikodonesikan oleh BNPB. Nah, jadi di sini tentunya maksudnya pemerintahnya adalah pemerintah pusat ya. Jadi, dalam hal ini pemerintahnya adalah pemerintah pusat. Dan pemerintah berarti nanti bisa saja lembaga-lembaga swasta ya, yang memberikan kontribusi juga dalam upaya pengurangan risiko dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Kemudian masyarakat ya, masyarakat di sini berarti dia secara nasional atau seluruh Indonesia ya. Kemudian lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB artinya adalah lembaga usaha yang di seluruh Indonesia ya, posisinya dan dapat diberdayakan dalam rangka rencana aksi pengurangan risiko. Jadi, di situ ada koordinasi gitu ya, ada pelibatan lima sektor yang dilaksanakan dalam rencana aksi nasional. Kemudian penetapannya, jadi rencana aksi nasional ini ditetapkan oleh kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Artinya nanti sudah ada terlebih dahulu instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan nasional. Nah, nanti kepala BNPB ini yang akan menetapkan rencana aksi tersebut. Jadi, tidak sembarangan ya. Jadi, kalau diaskopnya adalah nasional, yang menetapkan harus kepala BNPB nasional. Kemudian, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat ditinjak sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya dalam 3 tahun ke depan ya, maka yang sudah ditetapkan itu akan dijalankan dalam 3 tahun ke depan. Nah, setelah 3 tahun, misalnya ternyata muncul tuh potensi-potensi dari bencana lain ya, dari adanya kemungkinan-kemungkinan dari bencana lain yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana 3 tahun ke depan. Maka, itu nanti akan disampaikan untuk rencana aksi nasional untuk 3 tahun ke depan. Jadi, dia skopnya setiap 3 tahun-3 tahun ya. Baik yang nasional atau pusat, maupun daerah. Nah, selanjutnya kita masuk pada rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana. Ya, jadi rencana aksi daerah ini disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang menginguti beberapa unsur diantaranya ada pemerintah daerah, kemudian non-pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Nah, jadi disini bisa terlihat ya beberapa lembaga yang terlibat atau yang berintegrasi ya. Mirip dengan rencana aksi nasional tadi, namun perbedaannya adalah dari skop elemen-elemen tersebut gitu ya. Di mana kalau yang dari RAN tadi, pemerintahnya adalah pemerintah pusat, maka untuk yang rencana aksi daerah, pemerintah yang dilibatkan adalah pemerintah daerah dengan SKPD yang ada di daerah. Mungkin dengan akan dilibatkan nanti adalah camat-camat ya, kemudian Bupati Wali Kota, Lurah-Lurah, dan lain-lain. Pokoknya dia dipimpin dan dipandu oleh pemerintah daerah. Kemudian non-pemerintah yang disini dilibatkan adalah non-pemerintah yang juga berada di daerah pastinya gitu ya. Kemudian masyarakatnya juga adalah masyarakat spesifik di daerah tersebut saja, jadi daerah lain tidak masuk ke dalamnya gitu ya. Kemudian dunia usaha di daerah yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh BPBD. Artinya ini adalah kegiatan usaha atau lembaga usaha atau dunia usaha yang ada di daerah tersebut gitu ya. Jadi dari daerah lain tidak perlu masuk. Dan dia harus dikoordinasikan oleh BPBD. Nah, kalau yang rang tadi, yang mengkoordinasi adalah BNPD, BNBD, BN, maaf, BNPB ya. Sedangkan kalau yang di daerah adalah BPBD. Jadi berbeda ya kalau ininya. Nah, kemudian untuk rencana aksi daerah itu ditetapkan oleh kepala BPBD ya. Jadi kalau yang nasional tadi ditetapkan oleh BNPB, kalau yang daerah ditetapkan oleh BPBD. Yang juga telah dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana. Nah, kemudian sama dengan rencana aksi nasional, rencana aksi daerah ini juga dalam rangka pengurangan risikonya ditetapkan dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhannya. Ya, setelah dilaksanakan 3 tahun, akan ditinjau lagi apakah ada potensi kejadian bencana alam yang baru. Maka itu nanti akan ditetapkan untuk 3 tahun ke depannya. Jadi berganti-ganti sekali 3 tahun. Atau bisa juga sama tapi ya menyesuaikan gitu ya dengan bencana yang terjadi. Atau potensi bencana yang terjadi. Selanjutnya, itu dilakukan kajian risiko dalam rangka membuat rencana aksi. Jadi, rencana aksi itu tidak boleh serta-merta dibuat begitu saja gitu ya. Jadi harus ada kajian risiko dulu yang dilakukan ya. Nah, yang pertama ada penilaian ancaman melalui identifikasi sejarah bencana. Artinya misalnya dikaji di daerah ini bencana-bencana apa saja yang pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Karena ada kecenderungan, bencana yang pernah terjadi di sana mungkin akan terjadi lagi suatu waktu di masa depan. Nah, ini juga, ini untuk kedua-dua skop ya, baik untuk nasional maupun daerah. Artinya misalnya di Indonesia mungkin tidak akan dilakukan rencana aksi untuk bencana alam, apa contohnya, tornado ya, mega tornado. Karena sebelumnya di Indonesia belum pernah terjadi. Mungkin yang pernah terjadi hanyalah kuting beliung gitu ya, atau badai biasa gitu ya. Kalau tornado mungkin lebih banyak terjadi di kawasan-kawasan dengan benua besar dan daerah yang terbagi iklimnya gitu ya. Seperti Amerika atau Australia ya. Sedangkan negara-negara tropis mungkin yang sering terjadi itu hanyalah kuting beliung ya, atau badai-badai tropis. Nah, seperti itu. Jadi, ya dikaji itu, diidentifikasi itu dari sejarah gitu ya, daerah-daerah tersebut, di daerah tersebut, atau di negara tersebut, apa-apa saja bencana yang pernah terjadi. Seperti itu. Kemudian, dilakukan penilaian kerentanan dalam aspek fisik. Artinya, sebelum dibuat rencana aksi, kita telah mengetahui itu apa saja kemungkinan bencana yang mungkin terjadi ya, dari identifikasi sejarah bencana. Kemudian, kita nilai bagaimana tingkat kerentangannya secara aspek fisik. Misalnya, di daerah yang sering terjadi tsunami, berarti secara fisik, apakah di sana sudah dibangun gedung-gedung yang tahan dengan tsunami, atau tahan air, atau tahan guncangan gempa gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti sudah bagus. Tapi, kalau misalnya belum, berarti harus dimasukkan ya, dalam rencana aksi untuk pembangunan yang tahan gempa dan tahan tsunami. Kemudian, misalnya pada daerah yang rawan banjir, yang sudah teridentifikasi dulu di masa lalu sering terjadi banjir di sana, maka harus di, untuk penilaian kerentanannya berarti harus dipastikan, apakah di daerah tersebut rumah-rumah dan bangunannya sudah tinggi dan aman dari jangkauan banjir. Nah, kalau belum, berarti nanti dalam rencana aksinya, tentunya ya dibuat perencanaan pembangunan, bangunan-bangunan yang aman dari jangkauan air atau banjir. Kemudian, tahap selanjutnya adalah penilaian kapasitas dalam empat jenis. Jadi, setelah kita kaji sejarahnya dan diidentifikasi kira-kira apa saja bencana yang mungkin terjadi di sana, kemudian dinilai kerentanannya secara aspek fisik, selanjutnya dilakukan juga penilaian kapasitas dalam empat jenis, seperti sarana dan prasarana, orang serta masyarakat, kebijakan, dan kesiap-siagaan. Nah, dalam sarana dan prasarana ini, contohnya, misalnya di daerah tersebut sudah pernah terjadi gempa dan tsunami. Nah, namun di sana ternyata belum ada bangunan evakuasi yang dibangun. Nah, berarti untuk tahap yang penilaian kapasitas ini, dari sarana dan prasarananya, berarti rencana aksinya adalah dibangun tempat-tempat pengungsian atau tempat-tempat evakuasi, gedung-gedung evakuasi, kemudian shelter untuk tempat pendaratan bantuan, misalnya, dan lain-lain. Kemudian peran serta masyarakat. Nah, ini juga dinilai ya. Jadi, kalau misalnya pada bencana sebelumnya ternyata masyarakat tidak berperan aktif dalam penanggulangan, atau misalnya masyarakatnya gampang panik sehingga berjatuhan banyak korban, maka pada rencana aksi dibuat rencana itu. Yang pertama mungkin membuat kewatihan atau sosialisasi untuk masyarakat. Kemudian melakukan pemberdayaan sehingga masyarakat akan terlibat lebih aktif ketika terjadi bencana. Seperti itu. Selanjutnya adalah dari segi kebijakan. Berarti misalnya akan dikaji apakah pada bencana yang telah terjadi sebelumnya sudah ada kebijakan yang tepat terkait upaya penanggulangan bencana tersebut. Nah, berarti kalau belum, maka pada rencana aksi berikutnya, tentunya akan diusulkan untuk pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan bencana tersebut. Contoh, dulu di Aceh mungkin sebelumnya tidak pernah dibuat kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tsunami atau gempa. Nah, setelah sudah pernah terjadi bencana gempa dan tsunami, maka tentunya pada rencana aksinya akan dibuatkan usulan untuk pembuatan kebijakan terkait dengan adanya bencana gempa dan tsunami. Nah, selanjutnya adalah kesiap-siagaan. Ini juga tentunya dinilai dalam penanggulangan bencana. Yang mana itu juga penting dalam perumusan rencana aksi. Nah, jadi misalnya dalam bencana terakhir ya, misalnya dalam bencana gempa bumi terakhir, apakah sudah terdapat kesiap-siagaan ya, baik dari level masyarakat, pemerintah, kemudian lembaga-lembaga penanggulangan bencana, ya apakah sudah terdapat kesiap-siagaan, apakah sudah baik punya upaya penanggulangannya atau belum gitu. Nah, kalau ternyata belum, maka untuk ke depannya tentu dirumuskan rencana aksi untuk mempersiapkan kesiap-siagaan yang lebih baik. Jadi, misalnya dengan melakukan pelatihan pada lembaga penanggulangan bencana, misalnya pada petugas ya, diberikan keterampilan yang lebih terkait bencana spesifik yang pernah terjadi tersebut. Sehingga dia tidak kaget lagi ketika terjadi lagi bencana yang sama, kemudian sudah tahap kesiap-siagaan gitu ya. Jadi, dia sudah tahu kemudian ya, setelah ribu kali, nah maka berarti rencana aksinya sudah bagus gitu ya. Jadi, sudah terukur sebelumnya tidak tercapai, maka setelah dilakukan rencana aksi, dia tercapai. Nah, ini adalah beberapa contoh dari program rencana aksi yang dirumuskan ya. Yang pertama misalnya, prioritasnya adalah untuk peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana. Nah, kemudian sasarannya diterapkannya strategi yang menjamin kelaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi ya, dengan orientasinya adalah penurunan resiko bencana, kearifan lokal, dan kemandirian lokal. Nah, maka rencana aksi yang dirancang adalah pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat beserta implementasinya untuk ketangguhan bencana yang memperhatikan kearifan lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, gender, dan kelompok rentan. Nah, di sini bisa saudara amati ya, rencana aksi yang dibuat itu berkaitan dengan sasaran yang ingin dicampai ya, yaitu adanya diterapkannya strategi yang menjamin kelaksananya pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi rencana aksi-nya adalah pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat, seperti itu ya. Atau ini contoh selanjutnya, fokus prioritasnya adalah pemenuhan tata kelola yang baik atau good governance ya, pada bidang penegulangan bencana. Nah, sasarannya kemudian adalah meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan pemerintah terkait penegulangan bencana. Nah, ini sasarannya adalah SDM dan lembaga pemerintah dan pemerintah ya, jadi perannya itu ditingkatkan sasarannya. Nah, maka rencana aksinya adalah misalnya dengan pemenuhan standar pelayanan minimum terkait penegulangan bencana. Nah, artinya mungkin siapa tahu di daerah tersebut belum terpenuhi standar pelayanan minimumnya ya, terkait penegulangan bencana. Misalnya ada lembaga yang tidak ada di sana atau ada sarana-pasaran yang tidak ada di sana. Tapi ini berhubungan dengan SDM-nya ya. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Nah, ini dia ya. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana-pasaran kelembagaan untuk penegulangan bencana. Nah, ini adalah rencana aksinya. Sedangkan pelaksanaan teknisnya nanti bisa saja seperti dengan mengadakan pelatihan ya untuk SDM, sehingga dia lebih dapat melaksanakan penegulangan bencana. Nah, ini adalah contoh selanjutnya ya. Misalnya fokus prioritasnya adalah peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Nah, lihat fokusnya adalah peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Kemudian sasarannya adalah meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Nah, rencana aksinya adalah penguatan riset atau intek dan penerapan hasilnya untuk efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, serta berbagi pengetahuan dan pemahaman di tingkat nasional dan internasional. Kemudian optimalisasi pengelolaan sumber daya, kemudian pengelolaan mitigasi bencana yang bersinergi. Nah, jadi rencana aksinya ini berdasarkan sasaran dan fokus prioritas. Jadi bisa dilihat ya benang merahnya, efektivitas pencegahan dan mitigasi, kemudian sasarannya adalah meningkat upaya pencegahan dan mitigasi, maka rencana aksinya adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya dan pengelolaan mitigasi bencana yang bersinergi, serta penguatan riset atau impact dan penerapannya, penerapan hasilnya. Nah, jadi bisa dilihat ada benang merah, ada keterkaitan antara ketiga hal tersebut. Kemudian ini contoh selanjutnya adalah peningkatan kesiap-siagaan dan penanganan darurat bencana. Kemudian sasarannya adalah meningkatnya kesiap-siagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif. Kemudian rencana aksinya adalah pembangunan sistem peringatan dini, perluasan jangkauan daerah untuk sistem peringatan dini bencana, kemudian peningkatan kapasitas penanganan darurat bencana, kemudian percepatan pembangunan sarana-prasarana dan logistik dalam penanganan darurat. Ini adalah contoh-contoh dari rencana aksi. Kemudian ini peningkatan kapasitas pemulihan bencana misalnya, fokus prioritasnya. Sasarannya adalah terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara rintas sektor. Kemudian rencana aksinya adalah pemaduan penyelenggaraan pemulihan bencana, kemudian optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada seluruh bidang, kemudian pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat. Jadi dilihat ya bahwa ada keterkaitan antara fokus, prioritas, sasaran, dan rencana aksi. Oke, soalnya ini adalah salah satu contoh draft rencana aksi pengurangan resiko bencana di salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, khususnya di sini adalah kabupaten agama. Jadi bisa dilihat ini adalah contoh formatnya dari rencana aksi itu sendiri. Di sini ada nama kota atau kabupaten, ini untuk yang daerah, sepertinya ya, karena dia tidak nasionalnya dari daerah. Nah, nama kota atau kabupaten, provinsi, kemudian target pencapaian, kemudian fokus. Nah, seperti yang dibilang tadi ya, jadi sasaran atau target serta fokus. Nah, ini adalah bentuk rencana aksinya, jadi ditentukan tujuannya, kemudian aksinya apa saja, kemudian indikator yang digunakan dalam aksi tersebut apa saja. Nah, kemudian kerangka waktu, artinya periode pelaksanaan rencana aksi tersebut kapan saja gitu ya. Jadi ini dari akhir 2016 sampai awal 2019, ya 3 tahun ya seperti yang tadi diajarkan. Kemudian penanggung jawabnya siapa, kemudian aksinya, aksi kegiatan yang sebelumnya ya, ini. Jadi dilihat tuh bagaimana pelaksanaan untuk poin yang sama di tahun sebelumnya itu bagaimana gitu ya. Kalau ada, kalau tidak ada berarti dia kosong saja gitu ya, berarti tidak ada atau nihil. Kemudian rencana aksi tahun, nah jadi ini rencana untuk tahun terdekat ya dari aksi yang akan direncanakan. Kemudian anggarannya, rencananya kira-kira berapa dan skala prioritasnya berapa ya. Jadi nanti ditentukan juga tuh prioritasnya ya, jadi mana nanti yang lebih menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas. Karena kan seperti yang saya tahu, prioritasnya ada empat ya. Yang pertama adalah penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak, kemudian tidak penting mendesak, kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Oke, mungkin demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Silahkan nanti kalau ada yang bertanya atau yang ingin berdiskusi di kolom komentar yang tersebut. Baik, demikian saja dan sampai jumpa lagi di kelas saya yang selanjutnya.